Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materinya, yaitu adalah TPS. Nah, seperti yang saya bilang di pertemuan yang lalu, di hari Rabu, maka hari ini kita hanya akan drilling saja latihan soal-soal yang berkaitan dengan garis dan sudut. Jadi materinya adalah garis dan sudut. Baik, saya share dulu. Oke. Baik, garis dan sudut. Nah, berarti tujuannya adalah kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan garis dan sudut. Tentunya ini tidak ada hubungannya dengan trigonometri sudutnya, karena kita hanya berbicara mengenai sudut itu sendiri saja. Jadi ada sudut berpeniku, lalu kemudian ada berpelurus. Kalau berpeniku berarti dia 90, kemudian kalau misalnya berpelurus berarti 180, lalu kemudian nanti sudut pada segitiga itu kalau misalkan dijumlahkan ketiga sudutnya, maka nilainya juga 180, lalu kemudian satu putaran penuh itu 360. Apalagi, kalau misalkan sudut pada lingkaran, nanti juga kita akan banyak berbicara mengenai sudut dan lingkaran, ya materi yang pernah kalian pelajari di SMP kelas 8. Mungkin saya reviewnya di sini saja, untuk review, karena slide selanjutnya itu sudah langsung masuk ke soal, yaitu ada kalau misalkan sudut dan lingkaran, kalau sudut dan lingkaran, yaitu adalah kalau misalnya ada lingkaran, kemudian pusatnya misalnya di sini, maka misalnya ini adalah dinamakan sebagai sudut pusat, karena dia berada di pusat lingkaran. Lalu kemudian kalau saya tarik lagi di sini, berarti ini yang dinamakan dengan yang namanya sudut keliling. Besar sudut keliling itu adalah setengah daripada sudut pusat. Jadi kalau misalnya ini adalah alpha, sudut pusatnya ini adalah beta, berarti nanti nilai beta itu adalah sama dengan setengah daripada alpha, atau sudut pusat itu adalah dua kali sudut daripada keliling. Dengan catatan dia menghadap ke busur yang sama, jadi busurnya misalnya adalah AB. Lalu kemudian sudut keliling, ini misalnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama, lalu kemudian ini ditarik lagi ke sini, maka besarnya juga sama pasti. Ini misalnya adalah theta, kemudian ini misalnya adalah gamma, berarti ya theta sama dengan gamma. Itu yang mesti diingat, yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, kalau misalkan dia sudut keliling yang menghadap ke diameter, jadi misalnya ini diameternya ya, ini misalnya pusat, kalau diameter itu kan berarti dia melalui pusat. Nah kalau misalkan ditarik sudut keliling seperti ini, maka besar daripada sudut kelilingnya itu pasti 90 derajat. Nah kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah kalau misalnya ada segi 4 tali busur, segi 4 tali busur itu ini ya, ini yang dinamakan dengan tali busur, jadi kalau misalnya yang melengkung itu adalah busur, ini misalnya AB, melengkung kan dia, berarti dia adalah busur. Tapi kalau ditarik dari titik A menuju ke B, itu namanya tali busur. Jadi kalau dibuat segi 4 tali busur, maka nanti jumlah daripada ini dengan yang dihadapannya itu adalah 180 derajat. Begitu juga dengan yang ini, dengan yang dihadapannya itu pasti nilainya adalah 180 derajat. Lalu kemudian kalau misalnya ada garis yang sejajar, ini garis yang sejajar ya, lalu kemudian di sini ada ditarik sebuah garis lagi. Maka ada beberapa nih. Ini namanya adalah sudut yang sehadap. Kenapa? Karena menghadap ke arah yang sama, pasti besarnya sama. Lalu kemudian ada lagi yang sepihak, kalau sepihak itu antara ini sama ini. Ini sepihak dia. Berarti ini kan memihak ke arah yang sama. Jadi kalau misalnya di sini adalah si kiri, misalnya ini adalah kiri ya kan, kemudian di sini adalah kanan. Nah berarti dia memihak ke arah yang sama. Ini besarnya tidak sama jelas. Tetapi kalau dijumlahkan, jumlahnya adalah 180. Lalu kemudian ada yang berseberangan. Yang mana misalnya ini berseberangan dengan ini, berseberangan luar gitu ya. Kalau ini berseberangan dengan yang di sini, itu besarnya pasti sama. Bertolak belakang, sama. Kalau ini menghadap ke sini, berarti bertolak belakang dengan yang di sini juga nilainya adalah sama. Jadi perhatikan saja kalau misalkan ada bentuk-bentuk yang seperti itu ya. Jadi dari serangkaian itu yang tidak sama besar adalah yang sepihak. Baik itu dalam sepihak maupun luar sepihak, dia tidak sama. Tapi kalau dijumlahkan, nilainya adalah 180 derajat. Oke, kita langsung bahas soalnya yang di sini. Perhatikan gambar berikut. Oke, O adalah pusat lingkaran. Maka besar daripada sudut PQR. PQR berarti yang di sini ya yang ditanyakan. Oke, maka ingat bahwa ada sudut keliling yang menghadap diameter. PQ adalah diameter. Dari mana saya tahunya diameter? Karena dia melalui titik pusat. Oke, karena kalau misalnya dia tidak melalui titik pusat, maka namanya adalah tali busur. Oke, kalau dia melalui titik pusat, maka namanya adalah diameter. Berarti ini besarnya jelas adalah 90 derajat. Ya kan? Berarti segitiga. Kalau dia segitiga, berarti total sudutnya adalah 180. Berarti di sini sudah ada 90 ditambah sama 20 ditambah sama siapa? Misalnya Q lah ya kan? Nah, berarti nilainya adalah sama dengan 180. Berarti nanti nilai Q-nya adalah sama dengan berapa nih jadinya? 120. Iya, berarti nanti jadinya adalah 70 ya? Ini kan 110. Ya kan? 110, Pak. Jadi Q-nya adalah 70. Benar. Berarti jawabannya adalah yang D. Paham kira-kira? Paham, Pak. Oke, itu dia. Next ya. Buat. Nah, kalian deh yang jawab. Apa jawabannya? 110. 110. Oke, tinggal dikali dua aja ya kalau ini. Ya karena ini menghadap busur yang sama, busur AB. Ya kan? Soalnya kayak gini semua ya. Berarti tinggal dikaliin sama dua. Udah sama dengan 110. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu teorinya juga bakalan nggak dapet ini. Ya hubungannya itu bahwa sudut pusat adalah dua kali sudut keliling. Sudut kelilingnya 55. Berarti kali dua, 110. Good. Tiga. Nah, kalau ini baru butuh lah coret-coretnya. Silahkan. TRU. TRU. Nah, di sini dia. Itu nilainya 32. Yang ditanyakan adalah TSU. 32. 32. Alasannya adalah karena dia menghadap busur yang sama ya. Busurnya busur mana? Busur TU. Ya kan? Busur TU. Sama-sama busur TU berarti dia akan menghasilkan hasil yang sama. Berarti jawabannya adalah 32. Lanjut lagi. 4. 64. 64. Oke, coba ya. Ini katanya ABE, ACE, sama ADE, itu kalau dijumlahkan nilainya adalah 96. Jelas bahwa mereka pasti besarnya sama. Kalau di sini saya buat X, ya di sini pasti adalah X, di sini pasti adalah X, ya kan? Berarti 3X sama dengan 96. Berarti nilai X-nya adalah sama dengan 32. Oke, hubungan antara X dengan sudut yang ditanyakannya itu adalah AOE. Nah, itu adalah merupakan sudut pusatnya. Di mana besarnya itu pasti adalah 2X, ya kan? Karena sudut kelilingnya tadi X, berarti 2x 32, maka 2X atau sudut AOE, maka nilainya adalah sama dengan 64. Benar ya, jawabannya 64. Lanjut, nomor 5. Berapakah besar daripada ABC? ABC ini yang ditanyakan. Dapat? 60. 60. Oke, coba ya. Ini pasti jelas ini 90 kan? C-nya pasti 90. Oke. Kemudian nanti katanya adalah ABC itu besarnya 2 kali CAB. Oke, kalau misalnya di sini saya buat X, berarti ini besarnya adalah 2X. Nah, yang ditanyakan adalah si 2X itu tadi berapa? Berarti karena ini 90, ya berarti X ditambah sama 2X itu nilainya adalah 90 derajat. Karena kan totalnya 180 ya, saya kurangkan aja dengan 90 ini. Berarti 3X sama dengan 90, berarti X-nya adalah sama dengan 30. Nah, yang ditanya adalah sudut ABC. Dimana sudut ABC itu 2X, berarti 2X adalah sama dengan 2 kali 30, maka nilainya adalah 60. Good. Pas jawabannya. 6. Berapakah besar ACD? ACD. Oke, thank you. Tadi salur ya, 60 Pak. Oke, siap. Benar. Nah, sekarang nomor 6. ACD-nya berapa ya? 25 sur. Berapa? 25? Oke, coba-coba. Berarti BEC itu 80. Bentar ya. BEC itu 80. B, E, C. Di sini ya. Ini 80. Tapi itu bukan sudut pusat, karena lihat O-nya di atasnya. Kemudian BAC. Mana? B, A, C. Ini. Itu nilainya adalah 65. Oke. Berarti nanti kita bisa apa? Gini ya. Sep. Aduh. Ini ya. Ini. Ini. Itu nilainya 100. Karena dia berpelurus kan? Sama tadi BEC. BEC itu 80. Berarti kalau diteruskan, berarti dia harus 180. Maka kurang 100 lagi. Yaudah. Berarti ini pasti sama dengan yang ini kan? Berarti sudut daripada A, B, D. Itu sama dengan sudut dari ACD. Maka nilainya sama dengan 180 dikurangin sama, inilah dia. 100 dikurangin lagi sama 65. Berarti 80 dikurangin sama 65. 80, 65. 25 kah? 15. 15. 15. Iya. Hati-hati. Berarti jawabannya E, 15. Pas ya. Karena dia menghadap ke busur yang sama. Makanya saya bisa justifikasi bahwa itu besarnya sama. Karena dia menghadap ke busur AD. Oke. Hati-hati untuk salah mengurangkan. 15 derajat. 7. Nanti ada 15 soalnya. Cepat-cepatan nih. Siapa yang dapat? CAP. Banding ACB. adalah 5 banding 4. Besar daripada ACB berapa? ACB. Ini ya yang ditanya. Berapa besarnya? 40, Pak. 40. Oke. Berarti pasti di sini 90. Itu adalah ini kalau saya buat gini aja 5X sama 4X. Siapa ini? Ini adalah sudut A, B, C. Tapi nggak ada ya. Oke. Berarti nanti dari sini adalah C, A, B. Mana? C, A, B yang di sini. Sama yang ini ACB. Oke. Berarti 5X ditambah 4X itu nilainya adalah 90 derajat. Ya. Ini tambah ini pasti 90. Karena di sini udah ada 90-nya. Oke. Berarti 9X sama dengan 90. Berarti X-nya pasti adalah 10. Kalau X-nya 10, nah yang ditanyakan adalah si ACB. ACB berarti nilainya 4X. Berarti 4X sama dengan 40. Benar. Ya. Maka jawabannya adalah 40. Masih setengah dari soal yang ada. Nomor 8. Berarti nilainya 4X sama dengan 40. Berarti nilainya 4X sama dengan 40. Hati-hati ini pusatnya di sini ya. 20, Pak. 20? Oke. Kita tunggu yang lain. Apakah setuju dengan 20? Sebenarnya saya buat yang diketahui ya. C, B, D. C, B, D. Ini 30. Lalu kemudian D, E, C. Ini ya. D, E, C. Ini 130. Lalu yang ditanya adalah A, D, D. Ini yang ditanya. Oke. Kalau ini yang ditanya berarti kita butuh siapa? Ini. Kenapa? Karena dia menghadap busur yang sama yaitu adalah busur AB. Ya kan? Busur AB, busur AB. Oke. Gimana cara nyarinya? Yang di sini berarti ini adalah sebuah segitiga. Kalau dia segitiga perhatikanlah segitiganya adalah segitiga B, C, E. Ya kan? Oke. Nanti saya lihat responsenya. 20. Sarul 20. Oke. Thank you. Kemudian berarti nanti dari sini menjadi kalau misalkan dibuatkan maka nanti hasilnya. 180 dikurangin 160. Iya. Benar. 180 dikurangin aja ya. 180 dikurangin sama 160. 160 itu ditambahin seantara 130 sama 30. Maka nanti nilainya adalah 20. Benar? Oke. Dan mereka adalah sama. Sudut daripada A, D, B itu sama dengan sudut daripada A, C, B. Karena menghadap busur yang sama maka jawabannya adalah 20. Good. Sudah paham? Next. Nomor 9. Sudut RPQ itu 25. Sudut SQR 40. Yang ditanyakan adalah QRS. 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 Ini berarti. Seluruh yang disini yang ditanyakan. Nah ini salah satu contoh segi 4 tali busur ya. Ini kan segi 4 dia bentuknya dibentuk dari tali-tali busur. Maka namanya segi 4 tali busur. Jangan lupa lagi. Karena ini gak ada pelajaran SMA gini. Ini pelajaran SMP nih. Dapat? Berapakah jawabannya? R, P, Q, 25. S, Q, R. Ini. 40. Berapa? Caret-caretnya? Dapat? 115. 115. Oke kita tunggu ya. Kata Aurora 115. Yang pasti ini sama dengan yang mana? Ini kan? Ini pasti 25 ya. Dari mana saya tahu ini adalah keliling? Ya kan? Sudut keliling. Ini juga sudut keliling. Menghadap busur mana? Menghadap busur RQ. Pasti besarnya pasti sama. Lalu perhatikanlah segitiga. Segitiganya adalah R, S, Q. Mudah kan segitiga. Berarti besarnya totalnya 180. Berarti 180 sama dengan 40 ditambah 25. Ditambahin sama ini. Yaitu adalah si R ya kan? QRS. Tambahin sama R gitu aja. Berarti R-nya adalah sama dengan 180 dikurangin sama 65. Berarti nilainya adalah benar ya. 115. Oke saya lihat di chat. Oke ya. 115. Benar. Pas. Jawabannya adalah 115. 180 dikurangin sama 65. Oke. Ini. 115 derajat. Good. Itu ya. Jadi kita ambil kesimpulannya. Jadi kalau misalnya kayak gini berarti memang harus tahu konsepnya. Konsepnya yang tadinya sedikit kan. Yaitu adalah sudut keliling adalah setengah daripada sudut pusat. Oke. Lalu kemudian sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya sama. Baru kemudian sudut keliling yang menghadap diameter maka besarnya adalah 90 derajat. Jadi cuma ada tiga konsepnya. Untuk si... Oh, empat. Empat. Satu lagi yaitu adalah tali busur. Segi empat tali busur. Jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180. Tapi di luar dari itu, di luar dari konsep kalian juga harus bisa untuk melihat geometrinya itu ya. Ini karena kecerdasannya adalah kecerdasan visual. Baik. Baru kita beralih ke yang lain. Kalau tadi lingkaran sama sudut, kalau sekarang enggak. Tidak ada lagi lingkaran-lingkarannya. Nomor 10. Apakah jawabannya? Tentukan nilai R. Pernyataan 1, A tambah C sama dengan 85. Nomor 2, B tambah C sama dengan 130. B. Dua saja cukup, tapi satu saja tidak cukup ya. Bola ya. Oke. Mungkin kalian sudah pernah lihat ini. Ini adalah soal yang berada di prediksi ruang guru. Ya. Oke. Kita lihat. Kalau B tambah C diketahui, jelas pasti R pasti bisa diketahui. Kenapa? Karena ini adalah sudut berpelurus. Ya kan? Kalau di sini adalah 130, berarti sisanya pasti bisa diketahui. Benar. Berarti kalau dua saja cukup. Nah, sekarang masalahnya apakah satu bisa? Atau satu cukup? A tambah C. A tambah C yang dikasih tahu. A tambah C. Udah. Kalau A tambah C dikasih tahu, B yang dapat. Ya kan? Nah, sedangkan nilai A sama nilai C itu tidak diketahui. Berapa pastinya? Maka nggak bisa menjawab nilai daripada R. Karena kalau B yang dikasih tahu, C-nya berapa? Nggak tahu. Ya kan? Kalau nggak dapat C-nya, maka R-nya juga nggak tahu. Karena hubungan mereka berpelurus itu adalah B, C, R. Oke? Benar jawabannya adalah B. Jadi, dua saja itu cukup, tapi satu nggak cukup. Sebelas. Silahkan. Ini juga dari blog Ruang Buru. Kalian silahkan jawab. Apa jawabannya? Segitiga QRS adalah segitiga sama kaki. Dengan QR sama dengan QS. titik P terletak pada garis perpanjangan QS. Jika A itu katanya 48 derajat dan B adalah 22 derajat, maka berapakah nilai daripada Y? Silahkan dijawab dengan tambah kurang kali bagi. Tapi tambah dan kurang saja ini. Silahkan direspon, dicat juga boleh. Apa jawabannya? Ebak. E, 70. 40, Pak. Hah? 80 nggak ada? 40, Sir. Oh, 40. Ayam. Oke. 40 ayam. Wait. Saya lihat di chat room. Ah, Sir. Ah, 40. Oke. Arifin sama dengan temannya tadi. Aurora ya? Nggak salah. Oke. Ada yang 70, ada yang 40 nih. Masih ada dua jawaban. Yang lain gimana? Coba ya, saya cek dulu ya. Ini 48 nih. Ini 22. Berarti yang bisa dicari adalah ini nanti. Oke. Oke, udah ada dua. A. A. Oke. Calvin A, Husin A juga. Oke. Oke ya. Berarti kita cari yang ini. Ini berapa ya? Bantu saya untuk mengurang-urangkannya. Oke. Ini aku nggak bisa. Oke. Itu sudut PSR. Ya kan? Itu nilainya adalah 180 dikurangin sama 48 ditambah sama 22. 48 ditambah 22 maka nilainya adalah? 70 saja. Berarti di sini 110 ya kan? Oke. Nih. Udah 110. Kalau di sini 110 berarti ininya 70 pasti. Oke. Di sini pasti 70 kan? Kenapa? Karena ini. Nih. Itu dia. Segitiga sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, panjang kakinya sama, besar sudutnya juga sama. 70-70 berarti udah 140. Nah yang ditanya adalah Y-nya, puncaknya. Berarti dia totalnya harus 180. Udah ada 140 berarti tinggal. Iya bener. Jawabannya adalah A-nya. 40. Good. Itu dia. Jadi gitu-gitu sih. Kalau misalnya berkaitan dengan sudut. Jadi jangan sampai salah. 12. Silahkan lagi kalian jawab. Apakah jawabannya? Selamat menikmati. Nah yuk. Apa jawabannya? Saya answer. A. Satu saja cukup. Tapi dua enggak bisa ya? Oke. Kita save jawabannya. Tunggu dulu. Masih ada temannya. Oke. Ada yang di kolom chat. Juga ada nih. Saya lihat respons yang di kolom chat. C. C katanya. Oke C. Oke Calvin C. Sarul C. Rahmi C. Kalau C itu berarti dua pernyataan bersama-sama ya. Cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja enggak bisa. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah luas segitiga ABC. Oke. Enggak tahu. Yang benar yang mana antara si A atau si C. Atau bahkan yang opsi yang lain. Oke. Masih ada yang mau respons? Oke. Kita cek ya. Oke. Bentar. Ada yang merespon kembali. Oh umum malah E ya. Satu dua enggak cukup. Satu dua enggak cukup. Oke. Iya. Saya jawab coba. Oke ya. Kalau luas segitiga. Yang pasti itu banyak rumusnya. Ya kan. Bisa setengah kali ala sekali tinggi. Bisa kalau misalnya pakai trigono juga bisa gitu ya. Setengah A, B, sin, teta. Dimana teta itu adalah merupakan sudut apit. A dan B itu adalah panjang daripada A-nya dan B-nya gitu. Oke. Ini lagi saya lihat juga. Oh iya. C. Gila. Oke. Enggak apa-apa. Oke ya. Nah. Yang pasti bahwa segitiga ABC adalah segitiga. Segitiga apa? Sama. Sama kan. Dari pernyataan soal ya. Dari pernyataan soal. Ini A, B, kemudian disini C. Dari pernyataan soal. Nah kalau misalnya ini aja, entah. Dia enggak bisa. Luas segitiganya berapa ya. Enggak tahu kita. Udah. Tapi dibilangnya lagi bahwa A, B, C, A, B, C itu 60. Berarti pasti disini 60 kan? Kakinya sama. Udah 60, 60. Ya pasti atasnya juga pasti 60. Oh ternyata dari pernyataan satu dikasih tahu bahwa A, B, C itu adalah segitiga sama sisi. Karena besar sudutnya semuanya adalah 60. Pasti sama. Tapi apakah kalau 60, 60, 60, D bisa diketahui berapa luasnya? Enggak bisa. Masih kurang. Gitu dia. Enggak bisa kita mengetahui berapa ini luasnya. Sedangkan ukurannya tidak diketahui. Maka dikasih tahunya bahwa B, C-nya sama dengan 60. Ya 60. Kita masih pakai pengetahuan yang pertama lagi kan? Berarti disini, eh 10 ya. Berarti disini adalah 10 juga. Disini adalah 10. Baru bisa dibuat berapa luasnya. Kalau kita pakai trigono bisa setengah kali. Ya sebentar. Ja'far. Bentar ya. Ini adalah setengah kali 10 kali 10. Kemudian sim 60 bisa. Jadi ini bersama-sama. Harus bersama-sama dia. Kenapa? Karena kita butuh bantuan besar sudut. Supaya kita bisa menjustifikasi panjang daripada sisi-sisi daripada segitiganya aja. Karena kalau misalnya nggak ada. Misalnya disini cuma 10 nih. Misalnya saya buat pernyataan dua doang. Ini A, B, C gitu kan. Kemudian ini yang sama. A, B sama dengan A, C. Lalu kita punya pernyataan dua aja 10. Nggak bisa juga. Kenapa? Karena ini belum tahu berapa panjangnya. Bisa ya? Dan ini kan nggak tahu juga berapa besar sudutnya. Gitu. Oke. Jadi nggak tahu juga berapakah luasnya. Nggak bisa dicari tingginya. Nggak bisa. Cuma alasnya aja yang dapat. Oke. Yang raise hand boleh tadi open mic-nya. Iya, iya. Benar, umu. C, ya kan? C. Dia harus bersama-sama. Jadi kita butuh sudut. Iya. Kita butuh sudut. Tapi kalau sudut aja nggak bisa. Kalau sudut aja kita nggak bisa justifikasi berapa panjang daripada sisinya. Oke. Tapi kalau panjang sisi cuma satu aja pun yang dikasih tahu, nggak bisa. Nggak bisa juga. Gitu. Jadi harus dua-duanya dikasih tahu. Berarti jawabannya adalah yang C, ya. Dua pernyataan baru bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi satu pernyataan saja nggak cukup. Itu ya. Yang raise hand tadi? Nggak ada? Atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sampai di soal nomor ini dulu. Nomor 12. Tidak ada ya? Amat, sir. Aman. Oke. Yuk, ini lebih aman lagi di sini deh. Apa jawabannya? Silakan dicoret-coret lagi. Ambil coret-coretannya. Kalau bisa kurang dari lima menit menjawab ini. 31, sir. 31, sir. 31. 31. Oke, oke. 72, sir. Ada 31, ada 72. Oke. hati-hati-hati ya. Karena pertanyaannya adalah besar pelurus sudut. Kalau besar pelurus sudut KLN yang ditanyakan itu adalah KLN atau NLM? NLM. Iya, benar. NLM. Gitu. Jadi kalau misalnya pelurus, bukan dianya yang ditanya, tapi sebelahnya. 72, sir. 72 ya. X-nya berapa? Berarti, ya. Jadi di sini kadang-kadang jadinya adalah kalian menjawab KLN-nya yang ditanyakan. Padahal yang ditanyakan adalah pelurus. Sama kayak gini. Penyiku sudut. Nah, kalau misalnya penyiku sudut, berarti 90 kurang sudutnya. Gitu ya. Kalau penyiku, berarti 90 kurang. Kalau ini pelurus sudut, berarti 180 dikurang. Berapa besar sudutnya? KLN itu berapa? Oke. Nah, tapi kalau yang di sini berarti... Ya, D, D, D. Oke. Thank you. Ya, berarti ini 180 pasti. Iya kan? Berarti 3X ditambah 15 ditambah 2X ditambah 10, 180. Ini 5X ditambah 25, 180. 5X sama dengan 180 dikurangkan dengan 25. Berarti nanti nilainya adalah 155. Iya kan? 155. Berarti X-nya adalah sama dengan 31. Nah, X-nya. Nah, hati-hati. Yang ditanyakan bukan X-nya. Tapi, ini pelurusnya KLN. Berarti untuk yang ini, berarti pelurus sudut KLN itu adalah sudut NLN. Yang begitu ya, pelurusnya. Berarti nilainya adalah 2X tambah 10. Berarti nilainya adalah 2 kali 31 ditambahin sama 10. Berarti nilainya 62 tambah 10. Maka nilainya adalah 72. Oke. Ya, as. Yang jawab B benar. Pelurus itu berarti yang disebelah daripada KLN. Kalau penyiku juga sama yang disebelahnya ya. Cuma bedanya kalau pelurus 180 kurang. Kalau dia penyiku berarti 90 kurang. Nah, nomor 14. Dua soal terakhir. Silahkan dijawab. Sudah makin panas kan? Ayo. Berapa Y-nya? Ini harus dicoret-coret. Selamat tinggal. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati respon di chatroom oke saya lihat yang di chatroom C, Husin C, 25 oh Husin malah 25 ya tapi 35 delta 25 atau 35 oke ya coba ya ini berarti ada yang sama tentunya pasti ya kan si ini pasti sama dengan ini ya itu namanya adalah bersebrangan luar kan luar bersebrangan ya pas ya berarti nanti jadinya adalah 6X dikurangin sama 40 itu sama dengan 4X alasannya kenapa dia sama karena itu adalah luar bersebrangan 2 buah garis sejajah dipotong oleh sebuah garis berarti dari sini 2X sama dengan 40 so X nya adalah sama dengan 20 dapat X nya 20 berarti kita butuh ini ya kan disini berarti nilainya adalah 80 berarti disini 100 udah berarti tinggal Y nya berarti Y itu nilainya adalah 180 tinggal masalah ngurangin aja disini dikurangin sama 155 maka nilainya adalah 25 ya gak sih iya 25 silap ngitung oke itu dia pengurangan iya sayang kan harusnya kita dapat poin yang dapet poinnya malah gak dapet gitu di soal itu oke jadi yang bisa dapet itu malah jadi tinggi karena ada beberapa yang salah oke itu dia 25 jadi harus lebih teliti dalam menghitung lanjut soal terakhir kan nomor 15 aduh cuman sudut 1 saja yang dikasih tau oh enggak sama sudut 2 sudut 2 juga dikasih tau 180 sama 95 110 nomor 1 itu 95 maka besar sudut yang ketiga itu berapa oke ini pakai hubungan juga ini oke ada yang respon Oke musim B katanya 15 Oke 15 ya Gak tau ya Bener gak ya 15 Oke 25 Ini kayaknya masalah pengurangan juga nih Bidaknya Oke Calvin C 25 15 oke Ada yang 15 dan ada yang 25 Oke ya kita jawab aja Untuk mengakhiri sesi kita ini Oke ada berapa jawaban nih Ada 2 PRC jawaban Ini 95 derajat Lalu kemudian ini 110 derajat Yang pasti ini 80 ya Eh sorry 70 Maksudnya 180 kalau dijumlahkan Kemudian ini si 1 pasti sama dengan 5 1 itu sama dengan 5 Karena alasannya adalah sudut dalam berseberangan Ini kayak jalan raya Ini berada di dalam kan Berarti dalam berseberangan Berarti nilai disini adalah 95 Oke berarti si ini adalah segitiga kan Berarti besar sudut ketiga itu nilainya adalah 180 dikurangin sama 70 ditambah 95 Berarti nilainya adalah 180 dikurangin sama 165 Iya gak sih 165 Berarti jawabannya 25 atau 15 Berapa 15 15 15 derajat Iya hati-hati ya Hati-hati untuk dalam pengurangan Pengurangan gitu sih sebenarnya Oke itu dia Kalau yang berkaitan dengan sudut Saya lihat di sini Iya pengurangan Benar Pengurangannya salah kan Iya pengurangannya itu kadang-kadang Jadinya Aduh silap-silap dan segala macam Tapi silap-silap berakibat total Karena harus mendapat poin Disitu Jadi nilainya Soal itu jadi Lumayan tinggi Karena masih ada beberapa yang salah Oke Ada pertanyaan sampai di sini Oke ya Jadi persiapan dengan baik Semuanya Mulai dari ujian-ujian kalian Ya kalau misalnya Kalian merasa bahwa Ya ampun UTBK Tapi tetap ujian Di sekolah kalian juga Merasakan hal yang sama Jadi Kalian lawan kalian juga sama Jadi persiapan saja Pokok saja Jangan sampai terdestruksi Dengan hal yang lain Oke baik Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam